Bab 1165. Ku akan membuktikan aku lebih kuat darimu. Oke, aku mendukungmu dan selalu berdiri di belakangmu. Nathan menepuk bahunya. Keesokan harinya. Di rumah keluarga Joanno. Semua orang sedang menyantap di ruang makan. Semua orang terdiam. Keluarga Joanno memiliki aturan yang ketat. Bagaimanapun mereka adalah keluarga Sultan nomor satu di bawah keluarga kerajaan, dan saat ini mereka sedang melesat menuju status keluarga kerajaan. Mungkin, dalam waktu dekat, keluarga Joanno memiliki harapan untuk naik ke jajaran keluarga kerajaan. Kakek, apakah menurutmu Neville akan datang? Aydin Joanno memecah kesunyian. Orang lain tidak ada yang bisa berbicara juga tidak berani berbicara. Tapi Aydin Joanno berbeda, dia memiliki kualifikasi ini. Apa menurutmu itu mungkin? Dia hanya bersilat lidah saja? Perlan Joanno mencibir. Lacie Shahan tersenyum dan berkata, Aydin, untuk apa kamu begitu memedulikan sampah itu? Walau memberinya waktu seratus tahun, dia tidak akan bisa mengejar sepersepuluh kemampuanmu. Lacie Shahan memiliki penampilan dan sosok yang genit, yang bisa membuat pria meneteskan air liur hanya dengan pandangan sekilas. Olive Marsh adalah yang tercantik di Gandala. Lacie Shahan adalah yang terseksi di Gandala. Paling difavoritkan. Saat Green Dragon dengan kokoh menduduki posisi ahli waris, Lacie Shahan akhirnya jatuh padanya. Setelah Green Dragon dihapuskan sebagai pewaris, dia berpaling dan melemparkan dirinya ke pelukan Aydin Joanno. Dirumorkan Lacie Shahan pernah berkencan dengan banyak pria. Hanya saja Aydin Joanno tidak pernah menyerah mendapatkan dirinya. Bisa dikatakan wanita ini memiliki cara untuk mengikat hati Aydin Joanno rat-rat. Aydin Joanno tampak dingin dan arogan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Bagaimana aku bisa peduli padanya? Aku hanya takut dia akan melakukan beberapa hal memalukan dan mempermalukan keluarga Joanno. Tidak perlu hiraukan dia. Lagi pula, dia tidak akan berani datang ke keluarga Joanno untuk membuat masalah. Masih ingin menghancurkan keluarga Joanno? Itu hanya mimpi orang Tolol? Brak! Tepat saat ini tiba-tiba ada suara ledakan. Segera setelah itu, teriakan dingin datang, Aydin Joanno keluar terima kematianmu. Suara itu bisa terdengar di setiap sudut rumah keluarga Joanno. Ada apa ini? Anak itu benar-benar datang? Erlan Joanno dan mereka yang sedang makan sangat terkejut. Cari mati! Aku harus menghabisinya! Aydin Joanno bangkit berdiri. Yang lain ikut berdiri. Segera, semua orang dari keluarga Joanno pergi ke pintu gerbang. Selain Green Dragon, ada lima orang lainnya. Gaya mereka mirip dengan Green Dragon, seperti para pengungsi yang melarikan diri. Bagaimana? Kamu sudah mencari bantuan, hanya dengan kamu bernam ingin menggulingkan keluarga Joanno? Cari bantuan, setidaknya carilah orang yang hebat. Lihat kalian satu persatu seperti pengungsi. La Chie Shehan mencibir. Green Dragon tertawa, La Chie Shehan, kamu ini punya satu kekurangan, pandanganmu terlalu sempit. Selamanya kamu tidak akan bisa membayangkan, orang seperti apa yang berdiri di depanmu. Mata Green Dragon menyapu setiap orang keluarga Joanno kembali. Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi, asalkan kalian satu persatu berlutut di depanku dan bertobat dari perbuatan jahat kalian. Aku akan mengampuni kalian. Jika tidak, hari ini aku akan meratakan keluarga Joanno. Hahaha. Setelah keluarga Joanno mendengarnya, mereka semua tertawa. Green Dragon tampak seperti orang bodoh di mata mereka. Tutup mulutmu, apa yang kamu katakan? Orang tua Green Dragon membentaknya. Kamu ingin meratakan seluruh keluarga Joanno? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kemampuan Aydin. Aydin Joanno tertawa dan berkata, Neville, apa kamu tidak memiliki kesadaran diri? Delapan tahun yang lalu, walau kamu berusaha, kamu tidak dapat mengejar langkahku. Aku adalah ketakutanmu, mimpi burukmu. Sekarang aku semakin kuat, jika diurutkan dalam daftar peringkat pisau militer Neslandia, aku setidaknya masuk dua puluh besar. Dengan apa kamu melawanku? Begitu kata-kata ini keluar, Green Dragon gemetar. Aydin Joanno selalu menjadi sumber ketakutannya. Tidak. Aku akan malahkanmu. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Bab 1166 Keluarga Kelar, apa kalian sudah siap? Hahaha, hei semut, aku akan memberitahumu seberapa jauh kemampuanmu dariku. Aydin Joanno meremehkan. Aydin cepat bertindak, buat sampah ini mengerang kesakitan, sekarat di bawah kakimu. Lacie Shehan berteriak cemas. Dia telah duduk di urutan teratas dalam peringkat Tuan Muda Gandala selama delapan tahun, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dalam delapan tahun terakhir, tidak pernah mundur sekalipun untuk urusan bela diri. Dia jauh lebih baik dibandingkan delapan tahun lalu. Sekarang dia lebih tinggi dan tak terjangkau. Sebuah keberadaan yang tidak bisa dijangkau orang-orang. Di mata keluarga Joanno, Green Dragon sudah menjadi sebuah mayat. Kamu cari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aydin Joanno melangkah keluar dan dalam sekejap berada di depan Green Dragon. Satu pukulan. Aydin Joanno ingin membunuh Green Dragon dengan satu pukulan. Tapi wajahnya berubah drastis. Karena Green Dragon berhasil mengelak. Semuanya terkejut. Selanjutnya pertarungan kedua orang itu terjadi. Keluarga Joanno pada awalnya berekspresi bangga. Selanjutnya terpana, kemudian terkejut. Setelah seratus pukulan. Brak. Tiba-tiba salah satu dari mereka terlempar. Dan yang lain melompat ke atas tubuhnya. Memukulnya dengan pukulan keras di udara. Brak. Pada akhirnya, pria itu menghantam tanah dengan keras. Retakan halus muncul di tanah batu bata. Semua orang menoleh. Keluarga Joanno tercengang. Karena yang tergeletak di tanah adalah Aydin Joanno. Sekujur tubuhnya berlumuran darah. Tulangnya patah dan tubuhnya berkedut hebat. Matanya penuh keheranan. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Green Dragon akan menjadi begitu kuat. Bahkan Aydin Joanno bukan lawannya. Erlan Joanno tercengang. Janik Joanno tercengang. Lacie Shehan tercengang. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bukankah dia di penjara delapan tahun? Aydin Joanno, kamu bukan lagi ketakutanku. Dengan naif aku pernah mengira kamu adalah orang yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Ketika aku menginjakan kaki di medan perang, aku menyadari bahwa pandanganku sangat sempit. Green Dragon tertawa. Medan perang? Bukankah kamu di penjara? Lacie Shehan bertanya dengan heran. Tuhan selalu memberi jalan. Saat di penjara, aku terpilih masuk ke pasukan khusus militer. Kalian pasti sudah pernah mendengar statusku saat ini, Raja Perang Green Dragon. Is? Apa? Raja Perang Green Dragon. Wajah keluarga Joanno berubah drastis. Dan orang yang berdiri di hadapan kalian adalah bosku, Dewa Perang Kunlun, dan saudara-saudaraku, dia adalah Kirin. Ketika Green Dragon memperkenalkan identitas mereka satu persatu. Keluarga Joanno tercengang. Rup, Lacie Shehan berlutut di depan Green Dragon dengan bunyi jatuh, meraih kaki Green Dragon dan menangis, Neville, semua adalah salahku, mohon maafkan aku sekali ini. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi hatiku selalu untukmu. Selama kamu mau, kita bisa kembali ke masa lalu, aku bersedia menemanimu seumur hidup. Neville, ayah dan ibu yang salah padamu, tidak seharusnya kami acuh padamu. Neville, kakek salah. Kakek akan langsung memberikan posisi ahli waris padamu. Kakek yang telah keliru. Neville, paman kedua yang salah. Paman seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Di hadapan Green Dragon yang berkekuatan menakjubkan dengan bela diri yang luar biasa. Sikap keluarga Joanno segera berubah. Semua orang mengatakan mereka salah. Nathan sudah terlalu sering melihat wajah-wajah seperti ini. Dia bersama yang lain meninggalkan keluarga Joanno, membiarkan Green Dragon menanganinya sendiri. Hari ini, berita besar meledak di Gandala. Neville Joanno, yang dipenjara karena adiknya, kembali dan menghancurkan keluarga Joanno. Bahkan mengalahkan Aydin Joanno, yang merupakan peringkat tuan muda nomor satu. Setelah menyelesaikan masalah Green Dragon. Selanjutnya adalah urusan Nathan. Keluarga Clark, apakah kalian sudah siap? Ada cahaya dingin terpancar dari mata Nathan. Bersambung Selamat menikmati. Selamat menikmati.